Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai berusukan menteri sosial yang baru yaitu Burisma Triharini yang kemarin mendapat solotan publik Ada yang pro, ada yang kontra terkait berusukan yang dilakukan oleh Burisma Karena kalau kita ingat berusukan teman-teman sebenarnya ini metode yang pernah dipakai Pak Jokowi sebelum mencalonkan menjadi calon presiden di 2014-2019 Jadi metode ini apakah masih efektif digunakan untuk menarik simpatik masyarakat Karena berusukan ini kan identik seorang tokoh itu mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada rakyat Nah apakah metode seperti ini masih cocok dipakai? Sehingga kemarin ada perudahan kontra terkait berusukan yang dilakukan oleh Burisma Jadi berusukan ini sebenarnya metode lama Tetapi ini masih juga dipakai oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Burisma Triharini Nah teman-teman, kalau kita ingat pada waktu Pilpres 2019 kemarin Sebenarnya pemilih ini tersegmentasi menjadi dua Ada yang pro kepada Pak Jokowi, ada yang tidak pro kepada Pak Jokowi Jadi masyarakat terbelah menjadi dua Dan sampai hari ini pun sebenarnya masih terasa itu Jadi ada istilah cebong dan kampret, ada istilah kadrun Ini sebenarnya kan ada semacam residu politik di 2019 kemarin Ada efeknya yang sampai sekarang itu masih terasa Dengan istilah kadrun, kampret, atau cebong Ini kan masih terasa sampai hari ini Nah dengan metode berusukan yang dilakukan oleh Burisma, apakah itu efektif? Tentu bagi pendukung Burisma atau pendukung Pak Jokowi ini diterima Tetapi bagi pendukung yang lain, yang tidak pro Jokowi, yang tidak pro Burisma Ini tetap menjadi hal yang tidak efektif Karena tidak bisa menggait masa yang cukup besar dengan metode berusukan seperti ini Sekali lagi teman-teman, ini adalah sebuah metode untuk mendekatkan tokoh kepada masyarakatnya Jika seorang tokoh nanti maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta misalkan Maka dia sudah punya investasi, sudah punya tabungan berbaik-baik dengan masyarakat, dengan rakyat Apalagi yang disentuh Burisma kemarin adalah Kelompok yang kurang sejahtera, misalkan gelandangan, tunawisma Ini adalah kelompok-kelompok yang memang harus diperhatikan oleh negara Karena kewajiban negara adalah fakir, miskin, anak yang terlantar ini dipelihara oleh negara Ini dijamin oleh negara Sebenarnya itu menjadi satu kewajiban bagi negara untuk mengurus itu semua Nah teman-teman, bagaimana pendapat ahli mengenai apa yang dilakukan oleh Burisma? Apakah Burisma punya keinginan untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta Bersaing dengan Pak Anies Baswedan, misalkan seperti itu Karena kalau kita lihat teman-teman, memang Pak Anies itu akan berakhir di 2022 Jadi ini kan sudah 2021, sebentar lagi adalah 2022 Maka kepimpinan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta akan selesai Kalau digelar tahun 2022, maka sebenarnya Burisma punya kesempatan untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta Karena ini memang beralasan, sebab di pihak Burisma itu sudah ada Pasutri Pasukan Tri Risma hari ini yang mencalonkan Burisma menjadi calon gubernur DKI Jakarta Dan memang tidak masalah sebenarnya seorang menteri kemudian dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta Tetapi masalahnya adalah, jadi 2022 ini kan pendek waktunya Nah, kalau Burisma maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta Ini bagaimana dengan tugas menteri yang hanya tidak kurang dari 2 tahun Ini kan sangat disayangkan Karena amanah menteri itu adalah menjadi pembantu presiden selama 5 tahun Kecuali menteri itu diresavab Nah, teman-teman terkait itu semua Coba kita lihat pandangan para ahli mengenai kontestasi pada waktu 2022 atau 2024 Karena menurut informasi memang pemilihan gubernur itu akan dilakukan serentak pada tahun 2024 Ini teman-teman ada berita dari Tempo.co Kata pengamat soal relawan yang ngotot dukung Risma jadi calon gubernur DKI 2022 Jadi memang sudah ada pendukung Risma teman-teman Pendukung Risma pasukan Tri Risma Harini Yang menginginkan Bu Risma ini maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta Terkait nama mensos Tri Risma Harini atau Bu Risma Tengah meroket disebut sebagai calon gubernur DKI Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayetno mengingatkan soal tidak adanya pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 2022 Jadi Pak Adi Prayetno ini mengingatkan 2022 tidak ada pilkada karena mau dibarengkan tahun 2024 Walaupun ada Pak Sutri pasukan Tri Risma Harini yang menginginkan Bu Risma menjadi calon gubernur DKI Jakarta Dia menyebut relawan harus memastikan undang-undang pilkada diubah Jika ingin mengusung Menteri Sosial Tri Risma Harini dalam pilkada DKI 2022 Jadi yang ngotot Risma ingin maju di DKI 2022 Ngotot juga ubah undang-undang pilkada Prosesnya di DPR dan pemerintah Kata dia saat dihubungi Minggu 10 Januari 2021 Kalau ingin pilkada itu diadakan tahun 2022 Maka juga harus dilubah dulu undang-undangnya Dan undang-undang itu tentu ada di tangan pemerintah dan DPR Itu ubah undang-undang itu Maka ini bisa jadi pilkada 2022 bisa dikelar Tetapi kalau tidak diubah ya tentu 2024 ini baru dikelar pilkada DKI Jakarta Berarti ada 2 tahun nanti Pak Anies akan prei teman-teman Akan tidak menjabat sebagai gubernur Karena gubernur nanti akan ada PLT Jadi PLT nanti tentu yang menentukan pihak pemerintah Jadi ada PLT yang akan menjadi pengganti Pak Anies Baswedan Di tahun 2022 Sebelumnya relawan Pak Sutri mendukung Risma menjadi calon gubernur DKI 2022 Pak Sutri merupakan singkatan pasukan Tri Risma hari ini Sudah ada pasukan teman-teman Pasukan Tri Risma hari ini Pak Sutri Yang akan mengusung Burisma menjadi calon gubernur DKI Jakarta Ya kenapa kok tidak Pak Ahok teman-teman yang diusung Kenapa kok Burisma yang diusung menjadi calon gubernur Sudah jadi menteri Nanti prediksinya Burisma akan mencalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta Tetapi saya pikir Pak Anies juga tidak ketinggalan Mungkin juga akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta Masih rame teman-teman nanti pemilihan gubernur DKI Jakarta Kalau nanti head to head antara Burisma sama Pak Anies Baswedan Karena dua-duanya punya pendukung yang fanatik Kalau Burisma tentu PDI dan kawan-kawan yang mendukung Dan satu sisi ada Pak Anies Baswedan Tentu didukung oleh teman-teman dari 212 kemarin Yang tetap konsisten dalam perjuangannya Mungkin itu teman-teman konsitalasi yang akan terjadi Jika head to head antara Burisma dan Pak Anies Baswedan Mungkin teman-teman sudah punya pilihan Pilih mana Burisma atau pilih Pak Anies Baswedan Masa jabatan gubernur DKI Anies Baswedan memang habis tahun depan Namun Adi menyampaikan Undang-undang saat ini mengatur Tidak ada Pilkada pada tahun 2022 dan 2023 Pilkada serantak akan dihilat tahun 2024 Bersama dengan pemilihan presiden alias Pilpres Kursi kepada daerah yang kosong tahun 2022 Atau 2023 akan diisi oleh PLT pelaksana tugas Kemudian teman-teman Deklarasi dukung saya kira biasa saja Cuman lihat dulu undang-undangnya Biar dukungan tidak sia-sia Ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini Pak Sutri menilai Jakarta layak di Nahkodai Risma Yang kerap berusukan ketimbang pemimpin Yang hanya pandai bicara dan beretorika Wow ini sudah sindiran yang cukup tajam dari Pak Sutri Padahal ini Pilkada masih jauh Tapi sindiran ini sudah dilayangkan kepada Saya pikir ini kepada Pak Anies Baswedan Sekali lagi saya baca teman-teman Pak Sutri menilai Jakarta layak di Nahkodai Risma Yang kerap berusukan ketimbang pemimpin Yang hanya pandai bicara dan beretorika Masa Pak Anies hanya pandai bicara dan beretorika Padahal kemarin teman-teman Pak Anies Baswedan itu mendapat anugerah Dimana Jakarta terpilih salah satu kota terbaik di dunia Nah kalau Jakarta menjadi kota terbaik di dunia Tentu ini kan ada kinerja Kinerja dari Gubernur Anies Baswedan Kinerja dari pihak Pemprov Deksi Jakarta Ini mendapat penghargaan teman-teman Masa hanya dikatakan pandai bicara dan pandai retorika Karena seorang pemimpin itu sebenarnya ya Tidak hanya pandai bicara dan retorika Tetapi juga kerjanya Tetapi kalau hanya pekerja tidak bisa mengkonsep Apa yang akan dikerjakan Maka ini kan tidak akan fokus dengan apa yang direncanakan Jadi menurut saya adalah antar retorika Bicara itu juga penting Karena sebuah pekerjaan itu harus dibicarakan Jadi konsep agar ini dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan target Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait rencana Pak Sutri yang akan mencalonkan Burisma menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Mendukung atau tidak Rencana Pak Sutri untuk mengusung Burisma menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax